Kembali lagi bersama tim Padunet, saya Wempi Padu melaporkan. Wita Api berhasil dipadamkan kurang lebih 30 menit setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Bitung dikerahkan ke lokasi kebakaran. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui penyebab kebakaran. Beruntung dalam insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa, namun sudah bisa ditaksir kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari air tembaga kota Bitung, Sulawesi Utara, tim Padunet melaporkan. Demikian informasi dari Padunet, saya Wempi Padu, Padunet satu untuk semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!